Destini Udo Gie Italia cukup dikenal sebagai salah satu negara penghasil pemain sepak bola berkualitas. Sudah banyak pemain Italia yang sukses berkarir di lapangan hijau. Sebut saja Andrea Pirlo, Alessandro Del Viro, hingga Roberto Baggio. Kali ini SW19 bakal mengulas seorang pemain muda asal Italia yang punya potensi menjadi bintang masa depan, yakni Destini Udo Gie. Untuk mengenalnya lebih jauh, mari simak video berikut. Destini Udo Gie lahir di Verona, Italia, pada 28 November 2002. Usianya kini baru 19 tahun, lho. Ionoma Destini Udo Gie adalah pemain sepak bola profesional Italia yang bermain sebagai back kiri untuk klub Liga Premier Tottenham Hotspur dan tim nasional Italia. Karier Klub Helas Verona Udo Gie berkembang di sistem pemuda Helas Verona, dan melakukan debutnya di Serie A pada 8 November 2020, dengan hasil imbang 22 detik bertandang kemelan. Udinesei Pada 15 Juli 2021, Udo Gie bergabung dengan Udinese dengan status pinjaman selama satu musim dengan kewajiban membeli. Selama musim debutnya, ia membuat 37 penampilan untuk klub, terutama sebagai back sayap kiri, dan menjatak lima gol. Tottenham Hotspur Pada 16 Agustus 2022, Tottenham Hotspur mengonfirmasi bahwa mereka telah mengontrak Udo Gie dengan status transfer permanen hingga 2027, dengan Udo Gie segera dipinjamkan kembali ke Udinese untuk musim 2022-2023. Udo Gie melakukan debutnya untuk Tottenham pada 13 Agustus 2023 pada match day pertama musim Liga Premier 2023-2024, dimulai dalam pertandingan tandang melawan Brentford. Pada 10 Desember, ia mencetak gol pertamanya di Liga Premier untuk Tottenham dalam kemenangan 4-1 atas Nowak Chastle United. Pada 12 Desember, Udo Gie menandatangani kontrak baru di klub, yang berlaku hingga tahun 2030. Karir internasional Lahir di Italia, Udo Gie adalah keturunan Nigeria. Dia adalah pemain muda internasional untuk Italia. Pada 3 September 2021, ia melakukan debut bersama skuad Italia U21, dimulai pada kualifikasi kejuaraan U21 Eropa-Wafa 2023. Melawan Luxembourg, yang berakhir dengan kemenangan 3-0. Pada 6 Oktober 2023, Udo Gie menerima panggilan resmi pertamanya ke tim nasional senior Italia oleh pelatih kepala Luciano Spalletti untuk kualifikasi UFa 2024 Euro melawan Malta dan Inggris. Dia kemudian melakukan debutnya untuk Italia pada 14 Oktober 2023, masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-79 pertandingan sebelumnya. Dalam prosesnya, dia membantu gol penutup Davide Fratesi dalam kemenangan 4-0. Tiga hari kemudian, ia membuat start internasional pertamanya dengan kekalahan 3-1 dari Inggris di Stadion Wembley. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe.